Tatmochao Sujilid II. Titik dari butir air hujan yang turun deras sekali, menyiram seluruh permukaan bumi di sekitar daerah pegunungan Biaisan. Gunung yang lebat oleh semak belukar, dengan jurang yang dalam dan curam mengerikan itu ditambah dengan udara yang dingin menusuk tulang dan cuaca yang gelap pekat, hanya diselingi oleh kilatan dibarengi suara petir yang menyeramkan seperti raungan harimau luka, tentu saja di sekitar daerah pegunungan tersebut bukanlah merupakan tempat yang menyenangkan untuk didiami. Hujan turun sejak pagi tadi sampai menjelang sore, air dari langit itu masih juga menyiram bumi dengan ras. Binatang liar yang menjadi penghuni di sekitar hutan rimba di pegunungan Biaisan telah mencari tempat bersembunyi masing, tidak ada seokor pun yang memperdengarkan suara mereka, bagaikan mereka takut menghadapi murkanya langit yang acapkali memantulkan kilatan yang menyilaukan dengan disertai oleh ledakan suara guntur. Memang suasana demikian cukup menyeramkan untuk seseorang berada di tempat tersebut. Tetapi bukan berarti di tempat tersebut tidak ada manusia, karena di antara siraman air hujan yang turun begitu deras, tampak di pinggang gunung sebelah selatan, dekat dengan lemhong, bukit selatan, tampak sesosok tubuh kecil yang tengah berlari cepat tanpa mengacuhkan ledakan guntur dan siraman air hujan yang deras. Mungkin terlampau tergesa. Atau memang sudah sangat letih, sosok tubuh kecil itu berulang kali jatuh, namun cepat pula dia bangun dan melanjutkan pula larinya. Ketika tiba di permukaan hutan kecil, tanpa memperdulikan di dalam hutan tersebut ada binatang buas yang mungkin bisa mencelakai dirinya, sosok tubuh itu telah menerobos dengan cepat dan telah menerjang ke dalam hutan dengan bersusah payah, karena seringkali dia jatuh bangun akibat rintangan akar pohon yang malang melintang dan juga hutan itu walaupun merupakan hutan yang tidak begitu luas, namun pohon liar yang tinggi besar bertumbuhan lebat sekali. Di dalam hutan inilah siraman air hujan tidak sederas di luar rimba tadi, karena butir air hujan itu terbendung sebagian besar oleh daun pohon yang lebat rapat. Sosok tubuh itu berhenti berlari, dia berdiri bingung di bawah sebatang pohon, memandang sekelilingnya berusaha menembus kegelapan di sekitarnya. Kilat memancarkan cahayanya yang terang untuk sejenak, kemudian suara guntur telah memecahkan kesunyian di sekitar tempat tersebut. Di antara pancaran cahaya kilat yang sempat menerobos masuk di antara seladaun pohon di hutan kecil itu, sosok tubuh kecil itu ternyata tidak lain dari seorang anak lelaki berusia di antara 8 tahun. Melihat seorang anak kecil berada di tengah hutan dalam suasana keganasan alam yang tengah berlangsung, telah merupakan peristiwa yang cukup mengherankan. Karena jangankan seorang anak, sedangkan seorang yang dewasa pun akan takut untuk berada seorang diri di tengah keganasan alam pada saat itu. Tetapi yang luar biasa lagi adalah keadaan anak kecil itu. Tubuhnya kurus kecil, pakaiannya robek di sana-sini, dan juga di wajahnya yang dibasahi oleh siraman air hujan itu, tampak noda darah yang telah mengering. Matanya yang sebelah kiri juga membengkak. Kehitaman, di samping pipinya yang juga membengkak, seperti juga anak itu telah mengalami sesuatu pukulan di mukanya itu. Matanya yang bulat itu memancarkan perasaan takut waktu dia memandang kian kemari, tubuhnya yang kurus kecil itu pun telah menggigil menahan hawa udara yang dingin. Setelah berdiri diam sejenak di tempatnya itu untuk mengurangi perasaan letih karena telah terlalu jauh berlari tanpa mengenal lelah, anak lelaki tersebut telah melanjutkan pula langkah kakinya. Walaupun dia tidak berlari seperti tadi di muka hutan, namun langkah kakinya yang kecil itu dipentang agak lebar dan tergesa. Jika dia tidak berlari, itu pun disebabkan anak ini menyadarinya bahwa di dalam hutan banyak sekali tumbuh pohon liar dan akar pohon yang malang melintang, sehingga memungkinkan dia terjerunuk jika kakinya tersandung akar pohon tersebut. Maka untuk mencegah dia terjatuh bangun, anak ini berjalan hati. Jika tadi napasnya memburu keras, kini napas itu berangsur mulai teratur pula. Dan tampaknya anak ini mulai dapat menenangkan kembali goncangan hatinya. Waktu dia menoleh ke arah belakangnya, dari mana tadi dia mendatangi, dan dilihatnya tidak ada seorang pun yang mengejarnya, anak itu telah menghela napas panjang. Mungkin mereka menganggap aku sudah mati dan tidak mengejar lagi pikir anak itu kemudian dengan hati ragu. Mungkin pula mereka beranggapan aku telah terjerumus ke dalam jurang atau dimakan binatang buas tanda seru. Setelah terpikir begitu, anak itu telah menjatuhkan dirinya duduk numperah di tanah, dia telah menangis sesengguhkan terseduh dengan suara yang sedih sekali. Tampaknya ada sesuatu yang membuat hatinya berduka sekali. Masih terbayang di depan matanya, betapa beberapa saat yang lalu, puluhan orang lelaki bertubuh tinggi tegap, dengan membawa alat senjata di tangan masing telah mendatangi rumahnya, dengan buas menyerupai binatang yang haus darah, puluhan orang lelaki bertubuh tinggi besar itu telah mengeroyok ayahnya. Dan anak itu masih ingat benar, betapa ayahnya yang semula memberikan perlawanan atas keroyokan orang itu, yang berusaha gigih sekali melakukan penangkisan dan melancarkan serangan membalas, akhirnya harus terjerunuk rubuh di tanah tanpa daya lagi. Dan betapa buasnya puluhan orang lelaki itu yang telah menyerbu menghujamkan senjata mereka ke tubuh ayahnya. Anak itu hanya sempat mendengar suara jerit yang melengking dari ayahnya, jerit kematian yang menyayatkan sekali. Tetapi anak ini tidak berdaya, dia hanya sempat berlari seperti apa yang telah dipesankan oleh ayahnya sebelum kedatangan musuh ayahnya itu, kemudian anak lelaki ini pun berlari dengan hati yang diliputi perasaan takut, karena puluhan orang lelaki tinggi tegap itu telah melakukan pengejaran untuk membinasakan dia pula. Bahkan anak itu masih ingat di antara orang yang mengejarnya itu ada yang berteriak dengan suara yang keras sekali, kejar, jangan sampai lolos, bunuh. Ya, binasakan. Jangan biarkan lolos teriak yang lainnya. Menabas pohon harus sampai ke akarnya teriak pengejarnya yang lain. Jangan biarkan anak itu lolos, dia merupakan bibit bahaya yang besar. Tetapi anak lelaki ini tidak memperdulikannya, dia telah berlari dengan sekuat tenaganya mendaki gunung biyesan. Anak itu juga tidak mengetahui entah bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang menakjubkan, di mana dia bisa berlari begitu cepat dan gesit sekali, melupakan rasa sakit di lututnya yang acap kali harus membentur bumi akibat jatuh. Dan yang diingat oleh anak itu hanya satu, dia harus dapat meloloskan. Diri dari kejaran puluhan orang pengejarnya yang buas itu yang menghendaki jiwanya. Dengan menyelingap ke dalam semak belukar, dan memasuki hutan kecil yang memang banyak terdapat di gunung biyesan itu, maka anak ini bisa menyesatkan pengejarnya. Satu lagi keuntungan anak ini, dia memiliki tubuh yang kecil dan kurus, sehingga dia bisa menyelusup dengan leluasa ke tempat yang sulit ditempuh oleh orang dewasa yang memiliki bentuk tubuh tinggi tegap itu. Semula samar anak itu masih mendengar suara teriakan pengejarnya, tetapi akhirnya suara itu lenyap sama sekali, dan memang kini dia berada seorang diri di tengah hutan kecil itu, menangis dengan hati dirundung duka menyesali nasibnya yang buruk itu. Hujan masih saja turun deras, tetapi air hujan tidak sederas yang jatuh ke dalam hutan itu. Hanya suara air hujan yang menyiram daun pohon yang terdengar cukup berisik, ditambah dengan ledakan guntur. Waktu anak itu tengah menangis terisak, tiba terdengar suara yang menegur, anak, mengapa engkau bersedih begitu, seperti juga tengah mengalami kematian keluarga? Suara itu merupakan sesuatu yang mengejutkan sekali anak tersebut. Dia memang tengah ketakutan dikejar puluhan orang, dan juga sedang berkhawatir kalau ada salah seorang musuh ayahnya itu berhasil mengejarnya dan membinasakannya. Maka mendengar ada yang menegurnya seperti itu, anak tersebut merasakan semangatnya seperti terbang meninggalkan raganya, dia telah menguatkan hatinya dan melompat berdiri, kemudian tanpa menoleh kiri kanan lagi, dia telah berlari secepatnya. Tetapi baru beberapa langkah anak itu berlari, dia merasakan punggungnya dingin sekali, dan sebelum dia tahu apa, bahunya telah ditepuk seseorang. Anak, engkau belum menjawab pertanyaanku. Mengapa demikian tergesa ingin berlalu terdengar suara yang menegur pula, parau tetapi ramah. Tubuh anak itu jadi menggigil ketakutan, dia telah menoleh, tetapi untuk kagetnya kembali dia tidak melihat seorang manusia pun juga. Kembali rasa takut menyelingap ke dalam hatinya, rasa takut yang jauh lebih hebat dari semula, karena kini dia telah berpikir mungkinkah dia bertemu dengan hantu penunggu hutan? Bukankah tadi dia merasakan betapa bahunya ditepuk seseorang? Tetapi mengapa sekarang dia tidak melihat seorang manusia pun di sekitarnya? Bukankah tadi jelas sekali dia mendengarnya suara orang yang telah menegurnya? Karena berpikir begitu, anak lelaki tersebut mengeluarkan suara keluhan perlahan yang tidak jelas, keluh ketakutan, dan dia telah memutar tubuhnya untuk berlari lagi sekuatnya. Namun baru berlari beberapa langkah lagi bahunya telah ditepuk pula oleh seseorang, disertai oleh pertanyaan yang serupa seperti tadi, anak, engkau mendengar pertanyaanku tadi, bukan? Engkau belum lagi menjawab pertanyaanku itu. Tubuh anak itu jadi menggigil keras, dia sudah menggigil tanpa bertenaga, karena semangatnya telah melayang seperti meninggalkan tubuhnya, sepasang lututnya dirasakan lemas sekali tidak bertenaga, tanpa sanggup mempertahankan diri anak itu telah jatuh duduk numperah di tanah, di antara daun kering yang rontok bertebaran di sekitar tempat itu. Si siapa kau tanya anak itu dengan suara yang gemetar? Karena takut. Mengapa, mengapa aku tidak bisa melihat kau? Tanda tanya. Kembali terdengar suara tadi, yang parau namun perlahan sekali, diselingi oleh suara tertawa yang sabar, anak, engkau tampaknya ketakutan dan bersedih, apa sebenarnya yang telah engkau alami? Aku, aku, anak itu tidak bisa meneruskan perkataannya, dia memandang sekelilingnya dengan metu yang jelalatan ingin mencari orang yang telah mengajaknya bicara itu. Karena sangat ketakutan, dia tidak bisa meneruskan perkataannya itu. Siapa namamu anak yang manis? Tanya suara itu lagi dengan suara yang sabar. Aku, aku Sin Hon, jawab anak itu. Namaku Sin Hon? Sin Hon? Nama yang baik. Nama yang manis. Engkau anak yang manis, tetapi mengapa engkau tampaknya begitu ketakutan seperti tengah dikejar sesuatu? Tanda petik. Sin Hon sudah ketakutan sekali, dia sudah tidak bisa bicara lagi, cepat dia telah menekuk kedua kakinya untuk berlutut tanpa memperdulikan orang yang mengajaknya bicara itu berada di mana. Ampunilah aku, aku bukan sengaja memasuki tempatmu ini, Le Jin Kei, orang tua, aku sedang dikejar orang jahat yang ingin membunuhku kata Sin Hon dengan suara. Yang gemetar. Tampaknya anak ini benar ketakutan sekali. Jika tadi anak tersebut ketakutan karena dikejar oleh manusia buas yang tidak mengenal perikemanusiaan, yang telah membinasakan ayahnya dengan kejam dan menghendaki jiwanya juga, tetapi sekarang Sin Hon takut kalau sekarang dia tengah berhadapan dengan hantu penunggu hutan tersebut. Jika dia memanggil dengan sebutan Le Jin Kei, kau orang tua, itulah disebabkan dia mendengar suara orang itu parau, suara seorang lelaki tua. Terdengar suara tertawa perlahan, suara tertawa yang sabar sekali. Sin Hon, usiamu masih kecil, kau masih muda sekali, tetapi mengapa ada orang yang ingin membunuhmu? Itulah aneh sekali. Dan kesalahan atau dosa apa yang telah kau lakukan, sehingga kau dikejar begitu? Mendengar pertanyaan terakhir dari orang yang tidak terlihat wujudnya tersebut, Sin Hon menangis terisat. Untuk sementara waktu dia tidak bisa memberikan penyahutannya. Kembali terdengar suara tertawa yang sabar dari orang tua itu, suara tertawa yang halus sekali, seperti juga orang yang tidak terlihat wujudnya itu ingin menghiburnya dan tidak bermaksud minakutinya. Sudahlah Sin Hon, engkau jangan menangis. Ceritakanlah kesulitanmu kepadaku kata orang itu lagi, sabar suaranya. Suara yang sabar dari orang yang tidak terlihat wujudnya itu justru telah memberikan ketenteraman di hati Sin Hon. Berangsur lenyap perasaan takutnya, dan dia yakin orang yang berbicara tanpa memperlihatkan wujudnya itu adalah seorang yang baik. Dan keberaniannya jadi pulih kembali. Tiba Sin Hon telah menekuk kedua kakinya, berlutut sambil menganggukkan kepalanya empat kali, nasibku memang buruk, ayahku telah dibunuh oleh puluhan orang yang ganas dan tidak memiliki perikemanusiaan, aku tidak mengetahui apa sebabnya ayah dikeroyok mereka, tetapi sebelum ayah menghadapi mereka, telah berpesan kepadaku, agar sedapat mungkin meloloskan diri dari tangan mereka, menghindarkan kematian, tetapi mereka justru telah mengejar terus padaku, tampaknya mereka memang menghendaki jiwaku. Tanda petik. Oh, manusia jahat, kepada seorang anak kecil seperti engkau ini, mereka berlaku begitu kejam. Kasihan. Kasihan. Lalu terdengar suara orang tua itu lagi. Sin Hon tidak bisa meneruskan ceritanya, karena dia telah menangis terisak. Tetapi setelah lewat sekian lama, kesedihannya berkurang, anak ini telah berkata lagi, dan, dan aku telah berlari tanpa mengetahui tempat apa yang ku datangi, yang terpenting dapat meloloskan diri dari kejaran mereka. Tetapi waktu Sin Hon baru berkata sampai di situ, justru di saat itu telah terdengar suara teriakan yang nyaring sekali di kejauhan. Tentu setan kecil itu berada di sekitar tempat ini. Kejar terus. Kita harus membinasakannya, jangan biarkan dia lolos cari. Ya, lihatlah, ini bekas tapak kaki yang menuju ke dalam hutan ini tapak kaki kecil. Setan kecil itu tentu bersembunyi di sekitar tempat ini. Cari terus. Jangan biarkan lolos. Biar nanti aku cincang tubuhnya terdengar suara yang lainnya lagi. Tentu saja Sin Hon jadi ketakutan, mukanya jadi pucat pias, karena dia mengenali suara teriakan yang benis itu adalah suara pengejarnya. Tubuh anak itu menggigil, dan dia telah cepat bangkit untuk berlari pula guna menjauhi diri. Jangan takut, anak manis, diamlah di sana, tidak perlu engkau pergi, nanti aku akan membantui mengusir manusia jahat itu sabar suara lelaki yang tidak memperlihatkan ujian. Sejujudnya itu. Entah mengapa, suara yang sabar dari orang itu telah menghibur hati Sin Hon, dan bagaikan setitik embun yang membuat hatinya jadi tenang. Sehingga Sin Hon tidak berlari lagi. Dia telah berdiam di tempatnya dan tidak memperdulikan lagi teriakan pengejarnya yang semakin mendekati. Walaupun, hatinya masih berdebar takut, tetapi kini jauh lebih tenang dari sebelumnya. Bahkan dia telah menjadi nekat, biarlah. Biarlah aku terjatuh di tangan mereka dan dibinasakan mereka dengan buas. Bukankah kematian hanya terjadi satu kali? Bukankah jika aku telah mati penderitaan dan kesengsaraan akan berakhir? Aku berlari berusaha menghindarkan diri dari kejaran mereka. Untuk apa? Untuk apa? Jika toh akhirnya mereka mengejar terus dan akhirnya dapat pula menangkap diriku yang akan dibinasakannya. Karena berpikir begitu, maka Sin Hon tetap berdiri tenang di tempatnya. Bagus terdengar suara tanpa wujud itu. Kau diam saja, percayalah, mereka tidak mungkin bisa menyentuh dirimu. Tanda seru dan orang yang berkata itu seperti juga ingin memberikan keyakinan kepada Sin Hon. Baik, baik lo Jin Kei, sahut Sin Hon dengan suara yang tidak begitu lancar. Di saat itu suara dari para pengejarnya yang berteriak telah terdengar semakin mendekati, rupanya mereka telah mulai memasuki hutan kecil ini. Tentu saja hal ini telah membuat Sin Hon semakin bergebar. Tetapi dia yakin, hantu penunggu hutan, yang bicara padanya tanpa memperlihatkan wujud itu akan membantunya, maka dia percaya dirinya dapat dihindarkan dari kebuasan pengejarnya itu. Nah itu dia tanda seru terdengar suara orang berteriak dengan nyaring, rupanya saat itu di antara pengejarnya telah ada yang melihat Sin Hon. Benar, jangan biarkan dia lolos pula, dia hurus dibinasakan dengan tubuh di cincang agar dia tahu betapa dia telah mempersulit dan mempermainkan diri kita. Nah, itulah ganjaran yang tepat untuknya. Jangan biarkan dia lolos. Bunuh. Bunuh. Dan puluhan orang lelaki bertubuh tinggi tegap, dengan wajah yang menyeramkan, telah meluruk menyerbu ke arah Sin Hon, dengan menggerakkan senjata tajam di tangan masing. Sikap mereka sangat menakutkan sekali, karena dari wajah mereka masing memantulkan sinari yang kejam, pancaran pembunuhan yang khas akan genangan darah segar. Hati Sin Hon jadi tergoncang keras, tubuhnya lemas tidak bertenaga. Tetapi karena dia memang nekat, maka dia berdiam saja, hanya memejamkan matanya dengan hati yang berbisik. Ayah, anakmu akan segera menyusulmu, kita akan berkumpul dengan tenang. Saat itu puluhan orang lelaki bertubuh tinggi besar hanya terpisah empat tombak lagi dari Sin Hon, ada beberapa orang di antara mereka yang telah menggerakkan senjata tajam di tangannya melancarkan serangan akan memenggal leher anak itu. Sikap mereka kejam sekali, senjata yang terayun itu juga telah mengeluarkan angin yang tajam dan keras. Hujan turun masih deras, suara guntur pada saat itu telah memecahkan kesunyian, menindih suara hiruk pikuk dari teriakan orang itu yang tengah diliputi oleh nafsu membunuh. Namun di saat suara guntur baru saja selesai, tiba telah disusuli oleh suara pekek nyaring dari beberapa orang yang sedang mengayunkan senjata tajam itu kepada Sin Hon, tubuh mereka telah terpental keras sekali ke tengah udara, lalu ambruk terbanting di tanah dengan keras. Jerit kesakitan mereka terdengar lagi, sedangkan sisanya dari pengejar Sin Hon, untuk sejenak berdiri tertegun, rupanya mereka heran berbareng kaget. Tetapi seketika mereka tersadar, dengan cepat mereka telah mengeluarkan teriakan bengis sambil menggerakan senjata tajamnya menyerbu akan menabas batang leher Sin Hon lagi, sikap mereka diliputi hawa pembunuhan yang mengerikan sekali. Bunuh setan kecil ini. Jangan biarkan dia lolos. Binatang busuk. Dia harus dikirim ke neraka dan beberapa senjata tajam berkilauan menyambar ke arah Sin Hon. Tetapi seperti tadi, enam orang dari penyerang Sin Hon telah terpental lagi dengan cepat, terbanting di tanah dengan keras. Bahkan setelah mengeluarkan jerit kesakitan, empat orang di antara mereka itu telah rubuh pingsan tidak sadarkan diri lagi. Sisa dari pengejar Sin Hon yang kurang lebih delapan orang telah berdiri tertegun. Dengan marah salah seorang di antara mereka telah menegur kepada Sin Hon, setan kecil, ilmu siluman apa yang kau pergunakan? Sin Hon telah membuka matanya waktu mendengar pekik jerit orang yang rubuh itu, dia pun tengah heran, dan ditegur begitu tentu saja telah membuat Sin Hon jadi tambah heran. Dia tidak mengerti mengapa belasan orang penyerangnya itu telah tubuh tanpa ada sebabnya. Karena melihat Sin Hon berdiam diri saja dengan sikapnya yang mematung begitu, kedelapan orang itu tambah penasaran. Dengan hati mereka mendekati Sin Hon, dan dengan serentak mereka telah menggerakkan senjata tajamnya masing ke arah Sin Hon. Habislah jiwaku kali ini mengeluh Sin Hon dengan suara putus asa. Dia melihat bagaimana senjata tajam itu, pedang dan golok yang berkilauan telah menyambar ke arah kepala, leher, dada dan perutnya. Begitu salah satu senjata tajam itu mengenai bagian tubuhnya, habislah jiwanya. Tetapi di waktu senjata tajam itu meluncur menyambar, tiba Sin Hon melihat betapa kedelapan tubuh penyerangnya itu telah terlempar ke belakang seperti daun kering, terbanting keras di tanah sampai mengeluarkan suara melengking kesakitan, senjata mereka juga telah terlepas dari cekalan tangan masing-masing. Bahkan salah seorang di antara mereka yang terlambat melepaskan senjata tajamnya yaitu sebatang pedang pendek, perutnya telah menubruk pedangnya itu, sehingga ujung pedangnya menancap menembus ke punggungnya. Seketika jiwanya telah terbang meninggalkan raganya dan orang itu telah diam tidak berkutik lagi. Darah segar juga telah mengalir keluar membasai bumi. Pengejar Sin Hon yang tadi telah terpelanting dan kini telah berdiri pula serta telah mengambil senjata mereka masing, berdiri mematung dengan heran. Perasaan takut mulai menjalari mereka. Tetapi di saat itu juga mereka menyadari ada seorang pandai yang telah melindungi Sin Hon, dengan sendirinya mereka mulai gentar. Tadi waktu mereka menyerbu mengayunkan senjata, tiba mereka merasakan samberan angin serangan yang kuat menghantam dada mereka masing yang menyebabkan mereka terpental jatuh, dan mereka menyadarinya hal itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh Sin Hon. Siapa yang telah menolongi anak ini? Orang pandai mana yang main sembunyi seperti itu? Apakah tidak akan menjadi bahan tertawaan orang gagah di kalangan Kang Ou dengan bersembunyi menyimpan ekor teriak salah seorang di antara mereka, karena dia sangat penasaran sekali. Di saat itu keadaan sunyi sekali, hanya suara air hujan yang tetap deras menyiram bumi, dan sebagian lagi menyiram daun pohon itu. Keluarlah perlihatkan diri. Kami ingin berkenalan dengan orang pandai yang pintar sembunyikan ekor teriak salah seorang lainnya lagi. Tiba terdengar suara tertawa yang halus sekali, suara tertawa yang terdengar perlahan tetapi tajam sekali. Bagus! Bagus! Aku pun tidak menyukai sifat pengecut si maling yang pandai menyimpan ekor. Aku berada di sini terdengar suara itu menyahuti. Puluhan orang pengejar Sin Hon telah mengangkat kepala mereka, meti mereka memandang ke arah puncak sebatang pohon yang cukup tinggi. Sin Hon juga mengikuti pandangan metu orang itu. Maka segera dia melihat di cabang pohon itu duduk setengah rebah seorang lelaki tua dengan pakaian yang agak aneh, pakaian yang compang-camping penuh tambalan, seperti kera berpakaian seorang pengemis. Usianya mungkin telah 50 tahun lebih, wajahnya selalu riang dan segar, pipinya memerah memperlihatkan bahwa dia sehat sekali. Pengejar Sin Hon waktu melihat pengemis itu, telah memperlihatkan sikap terkejut, muka mereka juga berubah pucat dan tubuhnya jadi menggigil. Apakah, apakah lo Jen Kei yang bergelar Sin Kun Butek Lo Ping Kang, kepalan sakti tanpa tandingan tanya salah seorang di antara mereka dengan suara yang tidak begitu lancar. Seperti engkau lihat sendiri. Aku paling tidak senang menyembunyikan ekor, menyahuti orang tua yang berpakaian seperti pengemis itu sambil tertawa lebar. Dan, paling tidak senang lagi jika aku harus menyembunyikan nama dan gelaran bututku itu. Muka orang yang semula ganas menyeramkan waktu mengejar Sin Hon, kini jadi pucat piah seperti secari kertas putih, tubuh mereka juga menggigil. Bahkan salah seorang di antara mereka telah cepat menjura memberi hormat kepada pengemis tua itu. Maafkanlah, kami telah mengganggu Lo Chiam Pua, orang yang lebih tinggi tingkat kedudukannya di dalam kalangan Kang Ong Sungai Telaga. Kami pamitan untuk berlalu. Tanda petik. Terdengar suara tertawa orang tua itu yang nyaring sekali, waktu orang itu ingin memutar tubuhnya untuk berlalu dengan tergesa karena mereka sangat takut sekali kepada pengemis tua itu. Namun si pengemis tua itu telah berkata dengan suara setengah membentak, berhenti. Jangan kalian berlalu senaknya saja. Tubuh orang itu jadi semakin menggigil, tampaknya mereka ketakutan sekali. Waktu dibentak orang tua berpakaian seperti pengemis itu, mereka telah menghentikan langkah kakinya masing. Tampaknya mereka tidak berani membangkang perintah pengemis itu, mereka pun telah membalikan tubuhnya menghadapi ke arah pengemis di atas pohon itu. Ada, ada perintah atau petunjuk apakah Lo Chiam Pua tanya salah seorang di antara mereka lagi. Kalian manusia ganas dan kejam, kalian telah membinasakan ayah anak ini, kemudian kalian seperti serigala kelaparan telah mengejar menghendaki jiwa anak kecil ini yang masih tidak mengetahui urusan apapun juga. Maka atas tindakan kalian itu, tentu saja kalian harus menerima hukumannya. Dingin sekali suara orang tua itu, dia berkata dengan suara yang perlahan dan satu. Tetapi telah membuat muka orang itu jadi pucat pias dan tubuh mereka jadi menggigil karena ketakutan setengah mati. Semuanya merasakan lutut mereka jadi lemas tidak bertenaga untuk berdiri terus, dan cepat mereka telah berlutut ke arah si orang tua berpakaian pengemis itu. Ampunilah kami, kami hanya menjalankan tugas yang diberikan ketua kami kata mereka hampir berbareng. Rupanya orang ini mengetahui bahwa Sin Kun Buntek Loping Kang merupakan seorang sakti, ahli silat dari tingkatan tua yang memiliki kepandaian luar biasa, mereka jadi ketakutan bukan main. Ampuni jiwa anjing seperti kalian ini tanya orang tua yang bergelar Sin Kun Buntek Loping Kang itu dengan nada suara mengejek. Apakah jika anak kecil itu berlutut dan memohon pengampunan jiwanya dari senjata ganas kalian itu, akan kalian luluskan permintaannya dan memberikan pengampunan kepadanya? Cis, aku orang tua pikun Loping Kang paling segan untuk mengulurkan tangan melakukan perbuatan baik, apalagi memberikan pengampunan untuk manusia berhati serigala yang kejam seperti kalian ini. Bersiaplah kalian untuk menerima kematian masing. Mendengar perkataan Sin Kun Buntek Loping Kang sampai di situ, ketakutan yang meliputi hati orang itu jadi semakin hebat saja. Mereka telah berseru memohon pengampunan bahkan ada di antara mereka yang karena sangat ketakutan, telah berlutut sambil menganggukan kepalanya berulang kali diiringi oleh isak tangisnya. Ampunilah kami, kami hanya melaksanakan perintah kau cuh kami kata salah seorang di antaranya sambil menangis. Kami memiliki anak istri, jika kami binasa, tentu mereka akan terlantar, kata yang lainnya. Ampunilah jiwa kami, kami berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi sesambatan yang seorangnya lagi. Bahkan, ada yang karena ketakutan sekali, telah tidak memikirkan perasaan malu lagi, dia telah menangis sambil bilang, Ampunilah kami, apa saja yang lociampua perintahkan tentu akan kami turuti, kami memang bangsa anjing tidak tahu malu, dan pantas menerima hukuman seberatnya dari lociampua, Tetapi ampunilah jiwa kami sekali ini. Dan macam perkataan lagi yang diutarakan oleh orang itu, yang memohon pengampunan dari Loping Kang. Sin Kun Butek Loping Kang tertawa dingin, sikapnya keras sekali, dia masih duduk di cabang pohon itu, dengan kedua kaki diayunkan senaknya. Sesungguhnya, Sin Kun Butek Loping Kang merupakan ahli silat ternama di Kang Lem, dia merupakan seorang pendekar sakti, yang memiliki kepandayan sangat tinggi dan sulit mencari orang yang bisa menandingi kepandayannya itu, dan juga oleh karena sepak terjangnya yang selalu membela keadilan, telah membuat namanya sangat terkenal sekali. Di kalangan jago golongan putih, yaitu mengambil jalan baik untuk keadilan, dia sangat disegani dan dihormati, sedangkan di kalangan hekto, yaitu kalangan hitam, para penjahat, namanya bagaikan momok yang sangat mengerikan sekali, dan setiap kali ada penjahat yang mendengar namanya, tentu akan cepat menyingkirkan diri dengan bulu tengkuk berdiri karena takutnya. Tidaklah mengherankan jika sekarang orang yang tadi mengajar Sin Hon jadi ketakutan seperti itu. Baiklah, kali ini kalian menerima hukuman yang ringan saja. Tetapi jika kalian kelak melakukan kejahatan lagi, tentu aku akan mengambil jiwa anjing seperti kalian ini, kata Sin Kun Butek Lopingkeng sambil melayang turun dengan tubuh yang ringan. Sebetulnya cabang pohon itu terpisah tinggi dari bumi, tetapi si orang tua berpakaian pengemis itu dapat melompat dengan ringan dan mudah sekali, waktu kakinya menyentuh bumi sama sekali tidak menerbitkan suara sedikit pun juga. Ini menunjukkan betapa sempurnanya ilmu meringankan tubuhnya itu. Orang yang tengah berlutut itu jadi girang mendengar perkataan Sin Kun Butek yang menyanggupi akan memberikan pengampunan untuk mereka. Tetapi perasaan girang itu hanya sekejap mati saja, sebab dengan gerakan tubuh yang ringan sekali dan sulit diikuti oleh pandangan mati manusia biasa, tubuh si pengemis tua itu telah melompat kian kemari di antara orang itu, dia juga telah menggerakan tangannya menetpuki punggung dari orang tersebut, sehingga terdengar suara plak, plak berulang kali, dan tepukan itu perlahan sekali namun setiap kali kena ditepuk orang itu mengeluarkan suara jerit melengking kesakitan. Kemudian tubuh mereka lemas terkulai di tanah. Di antara mereka ada yang mengeluarkan rintihan sambil menangis, dan telah sesambatan, ampunilah kami, janganlah kami dibuat bercacat, lociampuwekata mereka. Tetapi rupanya tepukan tangan dari si pengemis tua itu telah menyebabkan rusaknya tulang punggung dari orang itu, yang dihajar jadi patah. Untuk selamanya di hari mendatang, orang itu akan menjadi manusia bercacat, walaupun mereka tidak akan menemui kematian, tetapi selanjutnya mereka merupakan manusia yang tidak punya guna lagi, akan jauh lebih lemah dari manusia biasa yang tidak mengenal ilmu silat. Si pengemis tua yang memiliki gelaran sip pukulan tanpa tandingan itu, telah berdiri tenang sambil memperdengarkan suara tertawanya yang parau, dia pun telah berkata, pergilah kalian menggelinding. Apakah itu belum cukup dan kalian meminta tambahan lagi? Orang itu jadi tambah ketakutan, mereka berusaha untuk berdiri dengan tubuh menggigil menahan sakit dan muka yang pucat pias, kemudian beringsuk meninggalkan hutan itu dengan bersusah payah, karena mereka sudah tidak bisa berdiri tegak dengan tulang punggung yang telah terhajar, patah dan hancur itu. Sejak tadi Sin Hon hanya mengawasi dengan pandangan matah, takjub, dia melihat betapa pengemis tua itu sangat sakti sekali. Puluhan orang itu dengan mudah dibuatnya tidak berdaya. Bahkan sekarang Sin Hon melihatnya, betapa pengemis tua itu ditakuti sekali oleh orang tersebut. Dengan sendirinya anak tersebut telah menduga, entah siapa pengemis tua yang sakti ini. Si pengemis tua itu telah menoleh kepada Sin Hon, sambil tersenyum ramah dan tanpa memperdulikan orang yang tengah beringsut pergi itu, dia telah berkata sabar, Sin Hon, apakah kau telah makan? Tampaknya kau letih sekali. Sambil berkata begitu, tampak si pengemis telah mengeluarkan sepotong kue kering dari sakunya. Tetapi kue itu dekil dan kotor sekali. Disodorkannya kue kering itu kepada Sin Hon, dan anak itu telah memandang ragu kepada kue tersebut. Memang perutnya lapar sekali, tetapi melihat bentuk kue yang tidak keruan serta dekil dan kotor sekali, tentu saja Sin Hon tidak bisa menerimanya. Sebelum memakannya saja dia sudah merasa jijik. Namun hal itu tentu saja bisa menyinggung perasaan si pengemis, maka dia telah menolaknya dengan halus. Titik dua, Terima kasih lo Ciam Pua, aku masih kenyang, untukmu saja. Muka si pengemis tiba berubah, dia telah mengeluarkan suara tertawa dingin. Dasar bocah tidak tahu diri dan tidak mengenal budi katanya kemudian dengan suara yang dingin, mengandung kemendungkolan, tampaknya dia benar tersinggung, karena sebagai seorang tua yang berpengalaman, dia mengetahui Sin Hon telah berdusta. Peluk kue kering itu tahu telah dibantinya di tanah, sehingga membuat Sin Hon terkejut, dan anak ini jadi lebih terkejut lagi waktu mengangkat kepalanya dan melihat muka pengemis tersebut yang merah padam karena marah. Maafkan Lo Jin Kei, bukan aku menampik pemberian Lo Jin Kei, tetapi benar aku tidak berselera untuk makan dan Sin Hon hanya bisa berkata sampai di situ saja, karena dia telah ketakutan dan menangis sesenggukan. Si pengemis menghela nafas. Anak tidak mengenal budi katanya lagi. Kau melihat pakaianku yang butut, dan juga kuaku yang butut itu, sehingga engkau tidak memandang macu kepadaku, heh. Mana, mana berani sahut Sin Hon? Hem, rupanya engkau memang hendak menghina aku, bukan tanya pengemis itu. Aku berkasihan melihat engkau, aku menolongimu dari kejaran manusia jahat itu, tetapi nyatanya engkau bukannya berterima kasih, justru telah menghina aku kata si pengemis itu lagi. Sin Hon jadi berduka sekali, dia bingung bukan main menghadapi sikap pengemis ini yang cepat sekali tersinggung. Karena bingung Sin Hon telah menekuk kedua kakinya, dia telah berlutut di hadapan si pengemis, dan menganggukkan kepalanya berulang kali, sambil menangis dia telah bilang, maafkanlah Lo Jin Kei, aku sangat berterima kasih sekali atas pertolongan Lo Jin Kei, dan budi Lo Jin Kei tidak mungkin aku lupakan, tetapi, tetapi, memang sebenarnya aku masih, masih tanda seru dan Sin Hon tidak bisa meneruskan katanya itu, dia telah menangis lagi sesenggukan. Masih kenapa tanya si pengemis tua Sin Kun Butek dengan suara yang keren, tampaknya dia masih belum lenyap perasaan mendongkolnya. Aku tidak lapar, Lo Jin Kei kata Sin Hon, dan aku sama. Sekali tidak memiliki maksud untuk menyinggung perasaan Lo Jin Kei. Hem mendengus pengemis tua itu dengan suara yang dingin. Jika demikian, engkau ingin mengatakan, karena kue itu bau dan butut, maka engkau tidak bersedia untuk memakannya karena jijik, bukan? Sin Hon berdiam diri, dia tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Baiklah, kata orang tua itu kemudian. Engkau telah menolak kebaikanku, menolak kuaku itu, berarti engkau tidak membutuhkan bantuan dan pertolongan, maka kelak jika ada sesuatu yang terjadi lagi pada dirimu, aku tidak perlu mengulurkan tangan memberikan pertolongan kepadamu. Sin Hon menunduk, hatinya jadi semakin sedih saja, dan air matanya telah mengucur deras. Tetapi si pengemis tua Sin Kun Butek sudah tidak memperdulikannya, pengemis tua itu telah memutar tubuhnya. Untuk berlalu, meninggalkan Sin Hon yang saat itu masih berlutut dengan air matu yang berlinang di pipinya. Hujan masih turun deras, sedangkan si pengemis telah menyelinap di balik sebatang pohon dan tidak terlihat lagi bayangannya, perlahan Sin Hon telah bangkit berdiri, dia telah berjalan lesu tanpa semangat. Sin Kun Butek Loping Kang telah menolong dia dari ancaman bahaya pengejarnya, dia memang ingat akan budi yang diberikan oleh pengemis itu. Tetapi Sin Hon melihat sikap dan watak sifat pengemis itu agak aneh, yaitu cepat sekali tersinggung, telah memberikan kesan yang kurang baik padanya. Dia telah berjalan terus tanpa mengetahui kemana dia harus pergi, karena Sin Hon memang tidak memiliki tujuan. Dia membiarkan kedua kakinya itu melangkah sekehendaknya, dan dia juga membiarkan tetesan air hujan yang menyirami mukanya, dia tidak menyusut atau menghapusnya, karena dia seperti juga sudah tidak memiliki semangat. Dia berjalan terus dengan langkah kaki yang gontai. Waktu Sin Hon tiba di permukaan hutan yang lainnya di sebelah barat, hujan masih turun deras, tetapi Sin Hon tidak memperdulikannya, dia berjalan terus dengan langkah yang perlahan, sedangkan air hujan telah membasahi sekujur tubuhnya. Waktu Sin Hon tengah berjalan begitu, tiba-da merandek, menahan langkah kakinya. Samar dia mendengar suara tertawa yang panjang dan menyeramkan sekali, suara tertawa itu menimbulkan perasaan yang mengerikan, karena di dalam suara tertawa itu seperti mengandung hawa pembunuhan. Saat itu tubuh Sin Hon telah menggigil karena menahan perasaan takut, dia telah mengawasi kesekelilingnya. Anak ini rupanya khawatir kalau orang yang tadi mengajar dirinya itu akan datang pula mengganggunya. Dan Sin Hon telah bersiap untuk berlari kalau saja ada orang yang hendak mencelakainya. Tetapi di sekitar tempat itu tidak terlihat seorang manusia pun juga, dan hanya suara tertawa yang menyeramkan itu belaka terdengar semakin nyaring dan jelas. Sin Hon telah menghela nafas. Kematian memang tidak perlu ditakuti, mengapa aku harus dikejar oleh perasaan takut? Jika memang aku telah ditakdirkan untuk mati di tangan orang itu, mengapa aku harus takut? Bukankah jika aku mati, berarti aku bisa berkumpul dengan ayahku? Dan hal itu bukankah sangat mengembirakan sekali? Karena berpikir begitu, hati Sin Hon agak tenang, dia telah mengawasi sekelilingnya. Tetapi tetap Sin Hon tidak melihat seorang manusia pun juga, hanya di saat itu terlihat di antara kegelapan malam, cahaya putih yang berkilauan dari tempat yang agak jauh. Sin Hon heran, cahaya itu cukup menarik perhatian, dan dia menduga entah cahaya apa itu yang terlihat cukup jauh. Setelah berdiri sejenak, dan cahaya itu tetap kelihatan, begitu pula suara pekek atau jerit yang diselingi suara tertawa yang menyeramkan tetap terdengar, Sin Hon telah mengayunkan langkah kakinya menghampiri tempat itu. Karena dia jadi tertarik ingin mengetahui benda apakah yang bisa mengeluarkan cahaya berkilauan itu, dan suara jeritan serta tertawa menyeramkan itu, entah suara siapa karena baru saja mengalami ketegangan, maka kali ini hati Sin Hon agak tabah, dia telah menghampiri terus mendekati cahaya itu. Setelah berada dekat dengan cahaya itu, Sin Hon berlaku lebih waspada. Dia mengawasinya dengan mata memandang ke sekitar tempat tersebut. Tidak ada seorang manusia pun juga. Hanya suara tertawa dan jerit yang menyeramkan itu tetap didengarnya semakin jelas dan dekat. Sin Hon tahu, tentunya orang yang mengeluarkan suara tertawa maupun jerit yang menyeramkan itu bukan sebangsa manusia baik, tetapi perasaan ingin tahunya, dan juga karena dia memang tidak memiliki tujuan, maka Sin Hon semakin mendekati dari arah mana sinar berkilauan itu terlihat. Di saat itu, tampak di kejauhan sinar berkilauan itu semakin jelas dan kadang kalah lenyap di telan kegelapan malam, lalu tampak pula. Hati Sin Hon jadi berdebar juga waktu telah berada dekat dengan tempat di mana terpantul cahaya berkilauan itu. Dia maju lagi mendekati, tetapi tiba tubuhnya jadi menggigil, perasaan takut menyelingap ke dalam dirinya, karena dia melihat di bawah sebatang pohon, tampak tumpukan tulang tengkorak manusia, tulang itu merupakan tulang tangan dan kaki, yang ditumpuk meninggi sampai setengah tombak. Tulang tersebutlah yang memancarkan sinar berkilauan. Sepasang mati Sin Hon terpentang lebar, dia telah mengawasi dengan hati yang tergoncang keras sekali, di samping itu dia pun telah melihat jelas, bahwa tulang tengkorak dari tangan dan kaki manusia itu banyak sekali jumlahnya. Suara tertawa yang menyeramkan masih sempat didengarnya satu kali, setelah itu lenyap dan keadaan di sekitar tempat itu kembali sepi dan sunyi sekali. Sin Hon telah menghela nafas. Entah, siapa yang mengumpulkan tulang kerangka tangan dan kaki manusia ini berpikir Sin Hon di dalam hatinya, perasaan takut yang luar biasa telah meliputi diri anak ini. Tetapi baru saja dia berpikir sampai di situ, tiba dari arah belakangnya dia merasakan samberan angin yang keras dan dingin sekali. Duk tahu punggungnya telah terhajar keras sekali oleh sesuatu, menimbulkan perasaan sakit yang bukan main, disusul dengan tubuhnya yang telah terjerambap dan jatuh terjerunuk, sehingga dari hidungnya mengucurkan darah, anak ini jadi menjerit kesakitan. Dengan merangkak Sin Hon kemudian bangkit berdiri, dia telah memandang kesekelilingnya. Tetapi tidak ada seorang manusia pun di sekitar tempat itu. Dan seketika itu pula dia jadi teringat kepada hantu, karena melihat kembali tumpukan tulang kerangkat tangan dan kaki manusia yang menggunung itu, tubuhnya jadi menggigil ngeri dan dia bergidik dengan bulu tengkuk berdiri meremang. Tetapi sedang Sin Hon berdiri di ambar siap untuk berlari lagi, tiba dia merasakan dari arah belakangnya telah menyambar lagi angin yang keras, dan seperti tadi, punggungnya telah terhajar pula dengan keras, membuat dia terjerambap pula tanpa berdaya. Cepat Sin Hon melompat bangun dengan mempergunakan sisa tenaganya, dia telah memutar tubuhnya untuk melihat ke belakangnya, tetapi tetap dia tidak melihat seorang manusia pun juga. Keadaan di sekitar tempat itu gelap pekat dengan air hujan yang turun masih deras sekali, saat itu menjelang tengah malam. Tentu saja hal ini membuat Sin Hon tambah ketakutan, lututnya dirasakan lemas. Dengan mengerahkan seluruh sisa tenaganya, dia mementang kakinya untuk berlari lagi. Tetapi belum lagi dia berhasil mewujudkan maksud hatinya itu, dari arah belakangnya telah menyambar pula angin serangan yang kuat sekali, angin serangan itu menimbulkan perasaan sakit, sebab Sin Hon merasakan punggungnya seperti juga dibentur benda keras. Buk tubuh anak itu terguling lagi di tanah, bahkan jauh lebih hebat dari yang tadi di alaminya, karena itu tubuhnya terguling sejauh beberapa tombak, berguling dengan menderita kesakitan yang sangat hebat. Waktu itu, Sin Hon tidak bisa segera bangkit berdiri, dia merangkak dengan menahan sakit, tetapi tubuhnya telah rubuh terguling di tanah dan tidak sanggup untuk berdiri, dia hanya bisa mengeluarkan suara rintihan belaka. Terdengar suara tertawa yang sangat menyeramkan sekali, suara itu terdengar menyakitkan pendengaran telinga, seperti minusuk, bahkan nada suara tertawa itu mengandung hawa pembunuhan yang mengerikan sekali. Sin Hon berusaha untuk bangkit pula, sebetulnya dengan menderita kesakitan hebat seperti itu, Sin Hon sudah tidak sanggup mempertahankan diri dan akan pingsan. Namun mendengar suara tertawa yang menyeramkan itulah membuat Sin Hon jadi ketakutan setengah mati, dan perasaan takutnya itu yang telah membuat Sin Hon jadi mempertahankan dirinya tidak sampai rumbuh pingsan. Dia masih berusaha merangkak berdiri untuk melarikan diri. Sayangnya tenaganya seperti telah terbang meninggalkan raganya, dan kedua kakinya seperti tidak mau menuruti. Perintahnya, di mana kedua kakinya itu telah gemetaran karena sudah tidak bertenaga sama sekali. Hal ini telah membuat Sin Hon jadi mengeluh. Habislah aku kali ini, tentu tulang tangan dan kakiku akan menjadi tumpukan di tulang itu juga berpikir anak ini dengan hati yang berdebar. Suara tertawa yang mengerikan itu telah berhenti, kemudian terdengar suara teguran yang menyeramkan, Anak busuk, apa maksudmu berindap datang kemari ingin mengintai? Sin Hon menguatkan hatinya, dia menoleh kesekelilingnya. Kosong, tetap tidak terlihat seorang manusia pun juga di sekitar tempat itu. Tetapi waktu dia menoleh ke arah belakangnya, di antara tumpukan tulang kerangka tangan dan kaki itu, semangatnya seperti terbang meninggalkan raganya, tubuhnya jadi lemas. Di antara derai air hujan yang deras itu dilihatnya sesosok tubuh hitam berdiri tegak, dengan rambut yang riapan tidak teratur dan pakaian serba hitam, serta wajah yang menyeramkan. Sepasang matu yang besar dengan bentuk yang agak aneh dan juga dengan sinarnya yang tajam menakutkan, tengah menatap dan memandangi dirinya. Tentu saja hal itu telah membuat Sin Hon mengeluarkan suara keluhan tertahan, dan telah rubuh pingsan. Hem sosok tubuh itu telah mendengus dengan suaranya yang dingin, dia telah mengibaskan lengan bajunya, maka dari lengan bajunya itu telah menyambar keluar angin serangan yang menyampok ke arah tubuh Sin Hon. Tubuh anak itu terpental, tetapi waktu terbanting di tanah, justru dia telah tersadar dari pingsannya, karena sampokan angin kibasan lengan baju itu menotok jalan darah Hiat Kung. Hiat di dekat pinggangnya, sehingga dia tersadar dari pingsannya. Waktu Sin Hon membuka matanya, yang pertama dilihatnya adalah sosok tubuh hitam dengan rambut yang ngeriapan itu, makhluk yang mengerikan sekali. Sin Hon mengeluarkan suara keluhan, dan rebah lemas tanpa sanggup berdiri. Anak busuk, cepat katakan, siapa namamu bentak makhluk menyeramkan itu dengan suaranya yang sember dan menakutkan sekali. Dan dia juga telah mengulurkan tangan kanannya menjambak baju di dada si anak ini, kemudian diangkatnya sehingga tubuh Sin Hon tergantung di tengah udara. Tentu saja Sin Hon jadi tambah ketakutan, sebab dia telah dapat melihat dengan jelas wajah orang yang menyeramkan itu, karena jarak mereka jadi dekat sekali. Di saat itulah Sin Hon telah berkata dengan suara gemetar, ampun, ampun, aku tidak bermaksud mengintai katanya dengan terbata. Hem makhluk menyeramkan itu telah mendengus dengan suara yang dingin sekali, dan air hujan yang turun tampaknya tidak dihiraukan. Telah sepuluh tahun aku berdiam di tempat ini, dan tidak seorang manusia pun kewijankan menginjakan kakinya di tempat ini. Siapa yang datang, berarti orang itu harus mampus. Lihatlah, telah berapa banyak orang yang kubinasakan, itulah tulang mereka. Sambil berkata begitu, makhluk menyeramkan tersebut telah menunjuk ke arah tumpukan tulang kerangka tangan dan kaki. Tubuh Sin Hon jadi menggigil tambah ketakutan saja. Kau, kau manusia atau, atau tetapi Sin Hon tidak bisa meneruskan perkataannya, karena dia benar ketakutan sekali. Kau ingin bertanya apakah aku ini manusia atau hantu? Bukan kata orang itu menyanggapi perkataan Sin Hon. Hem, hem, dan setelah tertawa dingin mengejek seperti itu, makhluk menyeramkan tersebut telah mengangkat tubuh Sin Hon tinggi, dia menggerakkan tangannya dan telah membanting tubuh Sin Hon keras sekali di atas tanah. Tentu saja Sin Hon jadi kesakitan luar biasa, anak ini sampai mengeluarkan suara jeritan yang keras sekali. Sedangkan makhluk menyeramkan itu telah berkata tanpa memperdulikan penderitaan Sin Hon, kau boleh menganggap aku sebagai manusia, boleh. Menganggap aku sebagai hantu, juga boleh dingin sekali suaranya. Semangat Sin Hon benar telah terbang meninggalkan raganya, dan anak ini juga menyadarinya bahwa kematian sudah terbayang diambang mata. Maka dari itu, dia telah mengeluh dan memejamkan matanya, saking ketakutan dia sudah tidak bisa berkata atau juga menatap ke makhluk menyeramkan itu. Melihat sikap Sin Hon, makhluk menyeramkan tersebut yang memelihara rambut riapan menutupi sampai ke pundaknya, telah mengeluarkan suara tertawa dingin, tahu dia telah menggerakkan tangannya, dan telah berkata sambil mengibas, bangun tubuh Sin Hon telah tersampok oleh segumpalan tenaga kibasan yang sangat kuat sekali. Di saat itulah, dengan cepat sekali kibasan itu membuat tubuh Sin Hon jadi terapung, dan kemudian amruk terbanting di atas tanah lagi dengan keras sekali, sehingga Sin Hon merasakan kepalanya pusing dan matanya berkunang. Dalam keadaan demikian, makhluk menyeramkan itu telah membentak lagi, bangun, bangun, ayo berdiri. Sin Hon memaksakan dirinya untuk merangkak berdiri, dia telah merasakan tulang di tubuhnya pada ngilu, tetapi karena sangat ketakutan, anak ini bisa juga berdiri, walaupun dengan kedua lutut yang menggigil keras. Bagus. Sekarang engkau harus dicopoti tulang tangan dan kakimu kata makhluk itu. Apa tanya Sin Hon dengan suara tersendat, dia kaget. Bukan main. Dalam keadaan demikian, tentu saja Sin Hon tidak berdaya. Tetapi mendengar tulang tangan dan tulang kakinya ingin dicopoti oleh makhluk mengerikan tersebut, telah membuat Sin Hon di samping ketakutan, juga jadi gugut dan kaget betapa hebat jika sampai benar tulang kaki dan tangannya itu dicopoti oleh makhluk tersebut, tentu tidak akan menderita sekali, apalah artinya untuk hidup terus. Sin Hon telah memejamkan matanya, dia telah jadi nekat. Jika engkau ingin membunuhku, bunuhlah katanya. Dengan nekat. Mendengar perkataan anak itu, mendadak makhluk menyeramkan itu telah mengeluarkan suara tertawa yang sangat menakutkan sekali, dia telah mengeluarkan suara seruan, dan tahu tubuhnya berkelebat seperti bayangan. Buk tahu pun tak Sin Hon kena dipukulnya dengan tepukan telapak tangan, sakitnya luar biasa, Sin Hon sampai merintih kesakitan, tubuhnya juga telah terhuyung, kemudian terguling ambruk di atas tanah, di air yang menggenang, sehingga mukanya juga telah berlepotan dengan air lumpur itu. Bocah busuk, engkau harus menuruti perintahku dan setelah berkata begitu, tampak makhluk menyeramkan tersebut. Telah menggerakkan tangannya, dia bermaksud akan mencekal tangan Sin Hon, dan akan menariknya dengan kuat, untuk mencopoti tulang tangan anak tersebut. Sin Hon telah memejamkan matanya, tetapi di saat itu dia merasakan cekalan tangan makhluk itu semakin keras dan menimbulkan sakit di tangannya, mendadak didengarnya suara bentakan dari makhluk menyeramkan tersebut, seperti seruan kaget. Kemudian Sin Hon merasakan cekalan tangan makhluk tersebut telah mengendor dan terlepas, sehingga mengherankan Sin Hon. Cepat Sin Hon membuka matanya, dia melihat makhluk menyeramkan itu telah berdiri menghadapi ke arah sebatang pohon sambil mementak bengis, siapa yang telah men dan bergurau dengan Kim Kut Moset. Suara teguran itu sangat seram sekali, nada suaranya mengandung kegusaran yang sangat. Makhluk menyeramkan itu telah membahasakan dirinya dengan gelaran Kim Kut Moset, iblis tulang emas. Ternyata waktu Kim Kut Moset mencekal tangan Sin Hon, dan bermaksud menarik tangan anak itu untuk dicopotinya dari tubuh Sin Hon, tahu dari arah belakangnya telah menyambar sepotong batu kecil. Dan tentu saja samberan batu kecil itu bukan merupakan samberan biasa saja, karena samberan batu itu mengandung kekuatan yang sangat dahsyat sekali. Tetapi karena Kim Kut Moset memang memiliki kepandayan yang tinggi, di samping tubuhnya yang gesit, maka dia dapat bergerak dengan lincah dan gesit sekali, kemudian telah mengeluarkan suara teriakan yang nyaring, tahu dia telah memutar tubuh sambil memiringkan pundaknya, sehingga samberan batu itu mengenai tempat kosong. Kim Kut Moset telah menjadi marah, dia tahu bahwa ada seseorang yang telah menyerang dia. Itulah sebabnya dia batal mencopotkan tangan Sin Hon dan telah membalikan tubuhnya memandang bengis kepada tempat dari mana menyambarnya batu yang menyerang punggungnya tadi. Terdengar suara tertawa mengikik perlahan, kemudian disusul kata mengejek, Kukira Kim Kut Moset merupakan makhluk menakutkan yang memiliki kepandayan tinggi, tidak tahunya nama yang digempari itu hanyalah nama kosong seperti gentong belaka. Itulah suara ejekan yang sangat meremahkan sekali, sehingga membangkitkan kemurkaan makhluk menyeramkan itu. Wut tanda seru tahu tangan kanannya telah digerakkan, dari telapak tangannya itu menyambar angin serangan yang sangat kuat sekali, ke arah mana suara itu berasal. Buk kuat luar biasa angin serangan itu telah menghajar batang pohon bagian atas, tetapi tidak terlihat sesuatu apapun juga. Makhluk menyeramkan itu hanya melihat batang pohon itu bergoyang, dan dia jadi semakin marah serta mendengkol. Dengan cepat dia telah mengeluarkan suara bentakan dan telah melancarkan serangan pula beberapa kali. Tetapi hanya batang pohon itu saja yang bergoyang. Daun pohon dan juga air hujan telah meluruk jatuh ke tanah. Selain dari itu, tidak terlihat sesuatu apapun juga. Tentu saja makhluk menyeramkan Kim Kut Moset jadi tambah penasaran dan mendengkol bukan main. Mengapa harus main sembunyi begitu? Jika memang seorang gagah, keluarlah memperlihatkan tampang bentak. Kim Kut Moset dengan suara yang bengis. Aku akan memperlihatkan apakah Kim Kut Moset memang hanya menang nama saja. Nama kosong, kepandayan kosong teriak suara yang disertai tertawa mengejek. Itulah dinamakan gentong kosong, si manusia bodoh, hihihi, masih ingin pentang mulut selebarnya mengeluarkan angin busuk, sungguh lucu. Seorang Kim Kut Moset hanya berani kepada seorang anak kecil yang tidak berdaya. Tubuh Kim Kut Moset jadi menggigil keras sekali, dia diliputi kemarahan yang sangat. Dengan metu yang jalang dan bersinar tambah mengerikan, dia telah membentak dengan keras sekali. Jika engkau tidak ingin memperlihatkan diri, aku tentu akan melakukan sesuatu dan engkau nanti jangan nih. Ngatakan aku keterlaluan. Aku akan memaksa kau keluar. Hihihi, jika memang benar engkau sanggup melakukannya, mengapa engkau tidak menjalankannya tanda tanya terdengar suara menantang itu? Tentu saja kemarahan si makhluk menyeramkan Kim Kut Moset sudah melewati takaran, sehingga dengan mengeluarkan raungan murka, tahu tubuhnya telah melompat ke arah dari mana datangnya suara itu, yaitu dari puncak sebatang pohon di balik daun pohon yang lebat itu. Sambil melompat dia mengayunkan kedua tangannya silih berganti dengan beruntun, dan dari tangannya itu mengeluarkan angin yang kuat sekali, sehingga terdengar suara buk, buk, buk. Beberapa kali, dibarengi juga dengan rontoknya sebagian daun-daun pohon itu, disertai juga dengan butir air hujan yang semula berada di sela daun pohon tersebut. Orang yang bersembunyi di balik daun pohon yang rimbun itu rupanya tidak menyangka Kim Kut Moset akan melancarkan serangan sehebat ini, dengan sendirinya dia jadi. Mengeluarkan teriakan kaget, dan tubuhnya telah cepat melompat mundur dari tempat bersembunyinya. Dia gesit sekali, belum lagi tiba angin serangan itu, dia telah melompat ke puncak pohon yang lainnya, yang berada di sebelah kanannya. Tetapi Kim Kut Moset yang tengah diliputi oleh hawa kemarahan, telah melancarkan serangan berikutnya tanpa menanti tubuhnya meluncur turun. Kedua tangannya itu telah digerakkan beruntun beberapa kali, dari kedua tangannya itu telah keluar angin serangan yang sangat dasyat sekali. Di saat itulah dia telah melihat sesosok tubuh kecil yang pindah ke pohon lain, maka dia mendesak terus. Beberapa kali hal itu terjadi, dan akhirnya rupanya sosok tubuh itu tidak bisa mengelakkan diri lagi dari serangan Kim Kut Moset. Dia telah mengeluarkan suara dengusan dingin, dan menangkisnya waktu berada di salah satu cabang pohon. Buk dua kekuatan telah saling bentur, dan Kim Kut Moset telah meluncur turun ke tanah. Tetapi sosok tubuh itu sendiri tidak bisa mempertahankan dirinya, dia telah tergelincir dari batang pohon itu, tubuhnya meluncur turun ke tanah juga. Sosok tubuh itu telah mengeluarkan seruan agak heran dan kaget, tetapi dia juga lihai, maka dia telah berjumpalitan dan hinggap di tanah tanpa kurang suatu apapun juga. Kim Kut Moset sebetulnya saat itu telah menggerakkan kedua tangannya, karena dia telah bersiap ingin melancarkan serangan susulannya lagi. Tetapi ketika melihat orang yang berada di hadapannya itu, dia jadi tertegun. Sepasang matanya yang memang telah besar bentuknya itu, jadi dipentang lebih besar dan lebar, memancarkan sinar yang menakutkan sekali. Kau tanyanya dengan suara tertahan. Sosok tubuh kecil yang meloncat turun dari cabang pohon itu ternyata seorang gadis kecil yang berusia di antara belasan tahun, mungkin baru sebelas tahun, wajahnya kecil mungil berpotongan kuaci, manis sekali. Matanya juga memancarkan sinar yang bening, mulutnya yang kecil manis itu tersenyum dengan sikap yang meremahkan si makhluk menyeramkan Kim Kut Moset, tidak sedikit pun diperlihatkan olehnya perasaan takut atau jari kepada makhluk menyeramkan yang tukang copot tulang ini. Semula Kim Kut Moset menduga bahwa lawannya itu adalah seorang ahli silat yang sakti, seorang yang telah lanjut usia. Maka bisa dibayangkan perasaan herannya waktu dia melihat bahwa yang berdiri di hadapannya ini, yang telah mempermainkan dirinya adalah seorang gadis kecil yang masih bau susu. Gadis kecil itu telah tertawa cekikikan lagi dengan suaranya yang jenaka, dia telah berkata dengan suara yang dingin, kau yang bergelar Kim Kut Moset bukan. Nah, sekarang engkau telah membuktikan bukan, bahwa engkau tidak memiliki kepandayan apa yang luar biasa, bukankah menghadapi diriku, si kecil nakal ini engkau tidak berdaya apa? Dan setelah berkata begitu, si gadis kecil yang jenaka ini telah tertawa cekikikan lagi.